Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asyurah bin mursaleen Sayyidina wa mula naa muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajum'in Alhamdulillah sesuai sekalian kita bertemu kembali dalam pelajaran fikih di tahun pelajaran 2020-2021 di pembelajaran online mudah-mudahan pertemuan kita kali ini semakin bertambah berkah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala baik sebelum kita melakukan pelajaran yang pertama Bapak ingatkan kembali kalian selalu untuk mengisi daftar hadir dan juga kalian selalu melihat video daripada pembelajaran kita di Youtube dan jangan lupa juga komentarnya di Youtube baik kita awal saja kita buka pembelajaran kita ini dengan membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim disewa sekalian yang dimuliakan Allah pada pertemuan yang lalu kita berbicara tentang rukun dan juga sunnah-sunnah atau amalan sunnah yang dilaksanakan pada bulan puasa nah hari ini kita berbicara tentang hal yang dimakruhkan dalam berpuasa nah apa itu makruh makruh dalam puasa adalah hal-hal yang apabila dilakukan atau dikerjakan ketika sedang berpuasa akan menghilangkan pahala puasa nah jadi bila kita sedang berpuasa kita melakukan hal-hal yang membatalkan atau hal-hal yang dimakruhkan maka itu bisa mengugurkan pahala daripada ibadah puasa nah kalau kita mau meninggalkannya hal-hal tersebut hal-hal yang dimakruhkan tersebut maka kita akan mendapatkan pahala nah ada pun yang dimaksud atau hal-hal yang dimakruhkan dalam berpuasa itu adalah yang pertama ketika pada siang hari kita bersikat gigi atau bersiwa nah jadi apabila kita pada siang hari ya mulai terbit matahari sampai menjelang terbenam matahari kita menyikat gigi kita dan juga kita bersiwak ketika kita mau uduk maka itu hukumnya adalah makruh nah kenapa karena kalau kita menyikat gigi pada siang hari itu akan terasa daripada pasta gigi tersebut walaupun tidak kita makan namun rasa dan bau yang tercipta atau terbuat daripada pasta gigi itu akan mempengaruhi daripada ya lidah kita nah dan juga bersiwak nah bersiwak ini adalah biasanya menggunakan kayu atau kayu siwak yang disikatkan atau disapukan ke gigi kita itu adalah namanya siwak nah jadi pada bulan puasa itu dimakruhkan namun kalau tidak bulan puasa atau di malam hari bulan puasa bersiwak itu adalah hukumnya sunnah daripada nabi kita Muhammad s.a.w. kemudian yang kedua yang kedua adalah yang dimakruhkan itu adalah berkumur-kumur pada siang hari berlebihan jadi kalau kita berkumur-kumur biasa saja memasukkan air ke dalam mulut kemudian membuang hanya untuk membasahi menghilangkan bawah mulut itu boleh-boleh saja tetapi kalau sampai berlebih-lebihan sampai kita merasakan nikmat atau air tersebut seakan-akan masuk ke dalam tonggurukan kita maka itu hukumnya adalah makruh bahkan kalau sampai tertelan air tersebut maka hukumnya adalah batal kemudian yang ketiga adalah berbekam atau suntik jadi kalau berbekam pada siang hari di bulan puasa hukumnya adalah makruh sama juga dengan suntik nah kalau tidak di bulan puasa berbekam itu adalah hal yang disunahkan nabi kenapa karena kalau kita berbekam itu darah kotor yang ada di tubuh kita ini akan keluar bahkan ya menurut ilmu bekam itu ya bahwa ketika kita berbekam itu itu bisa menghilang atau mengangkat ya bermacam-macam jenis penyakit nah jadi kalau kita berbekam itu adalah mengamalkan sunnah nabi tapi kalau di bulan ramadhan kita berbekam itu adalah makruh nah bagaimana kalau malam hari silahkan kalau malam hari mau berbekam kenapa karena kalau mengamalkan bekam itu berarti kita mengamalkan sunnah nabi ya dan juga terasa di tubuh kita kalau kita berbekam itu telah rasanya tubuh kita ini ringan daripada ya darah kotornya sudah terangkat atau terbuang kemudian yang keempat adalah mencicipi makanan walau tidak ditelan jadi orang yang mencicipi makanan ketika memasak seperti ibu-ibu itu hukumnya adalah makruh nah walaupun makanannya tidak ditelan nah kalau ditelan atau ditelan maka hukumnya bukan makruh lagi tetapi adalah membatalkan kuasa kemudian yang kelima memakai wangi-wangian yang berlebih-lebihan jadi kalau kita memakai wangi-wangian tusunah tapi kalau di bulan puasa terlalu banyak sampai mengganggu ya bau orang lain atau mengganggu hidung orang lain mencium parfum kita ya apalagi parfum kita ini ya baunya sangat begitu keras maka itu bisa membuat orang lain makruh berpuasa juga termasuk kita juga makruh di dalam puasa kita kemudian yang yang keenam yang keenam adalah berkata kata kotor yang jorok ya menyebut-nyebut yang kotor yang jorok itu termasuk makruh di dalam berpuasa atau memaki-maki mencaci maki atau marah-marah juga termasuk adalah hal yang makruh berpuasa bahkan kalau sampai berlebih-lebihan marahnya tidak hanya makruh tetapi akan membatalkan kuasanya kemudian yang ketujuh yang terakhir adalah kebanyakan tidur nah memang di bulan ramadhan tidur itu termasuk ibadah pada siang hari namun kalau terlalu banyak tidurnya sehingga sampai ibadah salatnya lupa maka itu hukumnya adalah makruh nah siswa sekalian yang berbahagia itulah ada tujuh yang termasuk hal-hal yang dimakruhkan dalam ibadah puasa baik siswa sekalian kita lanjutkan yang selanjutnya adalah hal yang membatalkan puasa nah jadi di dalam berpuasa itu kita harus menjaga sehingga puasa kita betul-betul biasa tidak batal karena kalau puasa kita batal maka ibadah puasa kita tidak mendapatkan pahala jadi sia-sia saja kita berpuasa ya kalau kita tidak mendapatkan pahala karena nabi kita mengatakan ya banyak umatku itu berpuasa kata nabi namun dia hanya mendapatkan lapar dan haus dan dia tidak mendapatkan pahala puasanya nah apa saja yang termasuk dalam membetulkan puasa tersebut yang pertama adalah makan minum dengan sengaja jadi kalau kita makan minum ya pada siang hari ketika kita sedang berpuasa kita lakukan dengan sadar dengan sengaja maka puasa kita batal bagaimana kalau kita lupa kalau lupanya memang betul-betul lupa ya maka itu ya tidak membuat lupa puasa tetapi kalau sampai kita setelah sadar bahwa kita berpuasa kita ya menghabiskan makanan kita yang ada sisanya atau kita menelan atau meneguk air untuk menghilangkan ya sisa makanan kita maka itu juga akan membagi makanan jadi kalau kita sudah teringat ya aku sedang berpuasa maka kita berhenti seketika juga nah maka itu bisa ya tetapi kalau kita lanjutkan ya maka puasa kita akan akan batal baik yang kedua muntah dengan sengaja nah jadi muntah itu beda dengan muntah mabuk muntah karena sakit muntah karena disengaja itu beda jadi kalau muntah kita karena mabuk dalam perjalanan atau kita sakit masuk angin lalu muntah kita berpuasa itu tidak membutuhkan puasa tetapi kalau muntah kita lakukan dengan sengaja misalnya mulut kita kita orek orek kita masukkan benda ke dalam mulut kita sehingga kita membuat mulut kita mual lalu kita muntah maka itu akan membatalkan ibadah puasa kita ya kemudian yang ketiga murtad jadi murtad termasuk membatalkan puasa apa itu murtad murtad itu adalah keluar dari kepercayaan memeluk agama islam atau menyatakan diri misal saya keluar dari islam maka batallah puasanya maka dia tidak hanya batal begitu saja dia termasuk dikatakan murtad jadi murtad tadi adalah sesuatu yang keluar daripada agama islam yang apabila dia meninggal maka dia akan mendapatkan genjara dosa yang besar ya bahkan dia akan masukkan ke dalam neraka kenapa karena keimanannya sudah hilang kemudian yang keempat hal-hal yang yang membatalkan puasa adalah hilang akal karena mabuk gila atau biasa jadi kalau kita mabuk mabuk ini mabuk yang dibuat buat mabuk minum misalnya atau ya mabuk karena kita melakukan olahraga yang begitu keras sehingga kita mabuk maka hukumnya adalah batal tapi kalau mabuk dalam perjalanan ya itu tidak memberikan puasa kenapa karena mabuknya bukan karena kita perbuat tapi adalah karena sebab kita melakukan perjalanan sedangkan kita sayang ya untuk tidak berkuasa walaupun Allah menyuruh kepada kita ya membolehkan kepada kita ketika kita dalam perjalanan boleh kita tidak berkuasa dan membayarnya di bulan lain namun kalau kita merasa sayang dengan iman puasa karena ujar Allah dalam Al-Quran itu ya jika kamu mengetahui bahwa berkuasa itu adalah lebih baik bagimu daripada tidak tidak berkuasa nah kemudian gila nah gila ini biasanya ada penyakit yang disebut dengan gila babi yang kadang-kadang dia sadar dia sehat ya kepikirannya bisa jalan namun suatu saat dia bisa gila ya maka itu mempertahankan ibadah puasanya nah kemudian pinsan nah pinsan disini adalah pinsan yang dibuat-buat ya arti dibuat-buat tadi kita melakukan hal yang begitu keras sehingga kita tidak bisa mengatur nafas kita ya misalnya kita sedang berkuasa lalu kita lari lari sore ya mengelilingi bundaran misalnya 7 kali atau 10 kali lalu kita karena knot kita kosong maka membuat kita pinsan maka pinsannya disini adalah membatalkan membatalkan puasa nah kemudian yang kelima ya yang membatalkan puasa itu mengubah niat puasa nah jadi ketika berpuasa lalu disitu merubah aku anak pacah aja nih misal anak berbuka apa saja nih maka puasanya batal atau dia merubah niatnya ya yang niatnya tadi puasa wajib diubahnya niat menjadi puasa sunah juga adalah batal kemudian yang ke-6 ya yang membatalkan puasa itu adalah keluar mani dengan sengaja artinya dengan sengaja tadilah dibuat-buat ya misalnya nonton belem yang adegannya begitu panas ya sehingga ya dia tegang kemudian sampai mengeluarkan sperma maka hukumnya gak batal atau diolah-olahnya ya disengah-sengaja maka batal tapi kalau dia mimpi ya disiang bolong mimpi berhubungan badan dengan wanita ya sampai keluar sperma maka dia tidak batal puasanya namun dia wajib mimpi wajib karena spermanya perlu keluar kemudian yang ke-7 adalah keluar darah haid dan nipas bagi perempuan jadi perempuan kalau sedang berkuasa lalu dia haid ya maka batal lebih baik dia berbuka dengan makan ya secukupnya jangan menahan hanya sekedar minum air lalu makannya nanti kita dalam manis menyiksa diri kenapa? karena kita nanti boleh membayar di bulan lain nah begitu juga nipas nipas adalah perempuan yang habis melahirkan ya biasanya itu masa nipas itu paling lama adalah 40 hari nah selama 40 hari itu dia tidak boleh berkuasa karena kalau dia berkuasa juga adalah tidak sah ya sehingga ya lebih baik dia tidak berkuasa dan membayar nanti pada bulan yang lain kemudian yang ke-8 adalah bersetubuh nah jadi bersetubuh itu adalah bukan hanya sekedar batal puasanya namun kalau kita bersetubuh pada siang bulan ramadhan ya walaupun dengan istri kita yang sah ketika itu kita sedang berkuasa maka puasanya batang dan wajib baginya membayar puasanya selama 2 bulan atau bayar keparah daripada puasa makanya lagi pengantin-pengantin baru ya ketika bulan ramadhan ya usahakan tidurnya agak berjauhan dengan suami istri khawatir nanti ketika sedang tidur ya kita hilap kita berkuasa melakukan hubungan badan dengan lawan jenis kita atau dengan suami kita atau dengan istri kita maka tidak hanya batal puasa kita tetapi bagi kita wajib membayar ya kaparat selama 2 bulan berpuasa berturut-turut kemudian yang kesembilan hal-hal yang membatalkan puasa tersebut kenapa sekalian adalah berniat dengan sengaja untuk membatalkan puasa nah aku anak batal aja misalnya aku anak membatal aja maka puasa kita akan jadi akan jadi batal baik siswa sekalian itulah ada sembilan hal-hal yang membatalkan puasa baik kita lanjutkan yang ketiga adalah hikmah kepada puasa nah jadi puasa itu adalah ada hikmah hikmahnya yang dapat kita ambil daripada pelaksanaan puasa apa itu hikmah hikmah itu adalah kebaikan yang kita dapat dari pelaksanaan ibadah puasa apa saja hikmahnya yang pertama adalah tanda terima kasih kita kepada Allah atau tanda syukur kita kepada Allah karena Allah memberikan kepada kita hidup di dunia ini dengan dibirinya berjuta-juta nikmat yang bahkan kita dikatakan dalam Al-Quran itu ya tidak akan bisa menghitung satu per satu nikmat tersebut lalu kita ya syukuri nikmat tersebut dengan kita melaksanakan ibadah ibadah puasa nah kemudian yang kedua hikmahnya adalah belajar disiplin ya disiplin yang pertama adalah disiplin waktu ya bahwa kita ya ketika kita berpuasa tidak boleh kita melakukan hal-hal yang batalkan puasa tidak boleh makan tidak boleh minum tidak boleh ya yang lain-lain seperti berhubungan badan dengan istri dan suami kita ya maka selama ya waktu puasa kita tidak tidak boleh melakukannya inilah yang disebut dengan disiplin disiplin waktu kemudian yang ketiga adalah memupuk rasa balas kasih kepada sesama jadi yang namanya berpuasa itu memupuk balas kasih ya kepada sesama manusia kenapa karena ketika kita berpuasa itu kita merasakan ya bahwa lapar haus ya kalau orang yang tidak punya yang biasanya tidak makan tidak minum kita merasakan nah sehingga kita berpuasa kita merasakan oh beginilah orang yang miskin orang yang takdir yang tidak bisa makan tidak bisa minum kadang makan kadang juga tidak nah beginilah rasanya sehingga kalau kita merasakan sakitnya atau parahnya ya atau menderitanya orang yang tidak makan tidak minum itu malah ketika kita berpuasa kita ada rasa ya yang nantinya kita akan berbagi ya berbagi rezeki yang kita miliki kalau memang ya cukup untuk dibagi kepada orang orang lain kemudian yang keempat ya hikmah berpuasa tersebut di akhirat akan disediakan suatu pintu surga yang khusus yaitu adalah surga rayan jadi orang-orang yang berpuasa itu nanti disediakan satu pintu khusus yakni adalah surga rayan yang menurut cerita ya malaikat saja tidak mengetahui tentang orang-orang yang berpuasa itu masuk ke dalam daripada surga rayan tersebut sehingga malaikat ya mengatakan diwat mana kamu masuk katanya ya kami berpuasa rahasia kemudian juga Allah memasukkan kami ke dalam surga rayan secara rahasia kemudian kemudian yang terakhir ya hikmah yang berpuasa itu adalah guna menjaga kesehatan jadi orang yang berpuasa itu ya yakin adalah sehat karena nabi kita mengatakan sumutasihuk kata nabi berpuasalah kamu bisa kamu akan merasakan kesehatan jadi ya selama 11 bulan kita makan dan minum ya kita makan apa saja minum apa saja itu tentunya di dalam tubuh kita ini banyak racun ya banyak yang lain-lain ya kolesterol kita kemudian asam urat kita kemudian tensi kita semuanya ya selama 11 bulan itu akan meningkat nah untuk menetralkan kembali ya Allah subhanahu wa ta'ala melalui nabi kita menganjurkan memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan kalau adalah puasa wajib atau puasa perdu nah bagi ya yang senang puasa sunah tentunya juga ya itu kita bicarakan nanti pada pertemuan yang lain karena puasa sunah itu tidak hanya ya puasa senin gemis tapi juga ada yang namanya puasa nisbi saban puasa hari asura puasa hari arafah dan lain sebagainya baiklah siswa sekalian yang berbahagia itulah ya materi kita pada pertemuan kali ini mudah-mudahan kalian bisa menerima ya mempelajari dan mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari terutama adalah ibadah puasa ramadhan karena puasa ramadhan hukumnya adalah pardu'ain bagi kita orang islam untuk melaksanakannya demikian bapak akhiri dengan kalimat bila itu pikul hidayah assalamualaikum warahmatullahi dengan ucapan alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin selamat menikmati